Tribunus Kom, Dinas Pendidikan, Disdik, DKI Jakarta angkat bicara terkait viral soal ujian sekolah hanias di Ejek Mega Kepala Dinas Pendidikan, Disdik, Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana membenarkan bahwa soal itu dibuat oleh guru di Jakarta Hal itu diketahui setelah pihak Disdik melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada kepala sekolah dan guru yang membuat soal ujian Salah satu soal ujian sekolah di Jakarta yang mencantumkan nama anies, istimewa kompas.com, akibatnya, Disdik lantas memberikan teguran pada guru tersebut Disdik Jakarta kini telah meminta agar guru itu tidak mengulangi perbuatannya Karena, hal tersebut berpotensi menjadi unsur pelanggaran neutralitas terhadap posisi ASN, kata Nahdiana melalui keterangan tertulis, Sabtu, 12 Desember 2020 Menurut pengakuan guru itu pada Disdik DKI Jakarta, ia membuat soal itu karena ada unsur kompetensi pada mata pelajaran mengenai pembentukan karakter, integritas, sabar, dan tanggung jawab Meski ada nama anies dan mega, guru itu mengaku tidak bermaksud memihak satu pihak Ia tidak mendukung maupun ingin mencemarkan nama baik pejabat publik Nahdiana meminta agar semua aparatur sipil negara di DKI Jakarta bersikap netral istimewa kompas.com, dinas pendidikan, Disdik, DKI Jakarta angkat bicara terkait viral soal ujian sekolah anies di Ejak Mega Tak hanya ASN di lingkungan pendidikan, namun juga di semua bidang Komisi eduga ada unsur kesengajaan menanggapi kabar itu, Komisi EDPRD DKI Jakarta berencana memanggil Disdik DKI Jakarta Sekretaris Komisi EDPRD DKI Jakarta Joni Siman Juntak mengatakan, pemanggilan ini dilakukan guna menggali keterangan lebih lanjut soal pemanggilan itu Rencananya ia akan memanggil Disdik DKI Jakarta pada selasa 15 Desember 2020 Komisi E akan memanggil Disdik DKI Jakarta selasa 15 Desember, pukul 14 WIB Ujar Joni kepada kompas.com, Minggu 13 Desember 2020 Menurut anggota DPRD dari fraksi PDIP ini, Disdik DKI Jakarta sudah kecolongan lagi Bukan sekali peristiwa seperti ini terjadi Joni menilai, masalah soal saat ini termasuk aksi rasial seorang guru Kejadian seperti ini bisa saja ini semacam pucuk gunung es, hanya ini yang mungkin terungkap sampai ke permukaan Ucap Joni istimewa kompas.com, Dinas Pendidikan, Disdik DKI Jakarta angkat bicara terkait viral soal ujian sekolah hanias di Ejek Mega Selain itu, Joni juga akan menyelidiki bentuk teguran yang diberikan pada oknum guru tersebut Ya tegurannya bagaimana makanya kita mau tanyakan ini Supaya publik tahu apa bentuk tegurannya bagaimana gitu, kata Joni Ia meminta agar bentuk sansi tak hanya berbentuk teguran Ya tegurannya bagaimana makanya kita mau tanyakan ini Supaya publik tahu apa bentuk tegurannya bagaimana gitu Ungkapnya Joni menduga, ada unsur sengaja dalam pembuatan soal ujian itu Pasalnya, soal tersebut sudah mengandung muatan politik praktis Sedangkan guru itu adalah seorang ASN Sehingga seharusnya oknum tersebut tetap menjaga kenetralannya Tak berhenti di sana, Joni menilai soal itu tidak mengandung unsur edukatif Pasalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya istimewa Kompas.com Dinas Pendidikan, Disdik, DKI Jakarta angkat bicara terkait viral soal ujian sekolah hanias di Ejek Mega Jadi mengangkat nama anias merusak Mega tapi merusak siswa juga karena muatannya tidak pas Lanjutnya, pria yang juga politisi PDIP ini nantinya juga akan memanggil kepala sekolah-kepala sekolah di DKI Jakarta Jadi fungsi pengawasan itu tidak bisa lagi hanya begitu-begitu saja hanya memanggil disdik dan jajarannya Tapi nanti komisi ini memanggil secara bergelombang para kepala-kepala sekolah itu Ucap Joni Joni mengimbau pembuatan soal seharusnya menghindari hal-hal yang berbau Sarah Ketika kita membuat soal harus kita hindari begini, 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 soal-soal itu harus seperti ini Kita hindari jangan sampai ada nuansa ujaran kebencian Jangan sampai ada nuansa yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan Sarah, ujar Joni Sementara itu, diketahui ada dua soal viral mengenai nama Anies dan Mega Pada soal pertama muncul gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri Pak Anies adalah seorang gubernur hasil pemilihan gubernur tahun 2017 Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan Perilaku Pak Anies adalah contoh sikap Demikian soal pertama di ujian sekolah itu berbunyi Sedangkan pada soal lainnya muncul Anies kerap diejek Mega Namun Anies tak pernah marah Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam Walaupun demikian Anies tidak pernah marah Perilaku Anies merupakan contoh Demikian soal lainnya yang menimbulkan kontroversi itu Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Sampai jumpa Sampai jumpa